Halo teman-teman semuanya bertemu lagi di Mutiara Podcast nah kali ini disini ada Ustadzatika akan mewawancarai teman-teman juara satu lomba JRO 2022 Oke saya hai Oke baiknya aku perkenalkan diri silahkan teman-teman Halo nama saya Tawam Tarik kelas 5J Halo nama saya Nandu dan perasaan 5J Halo nama saya Kalam Tarik kelas 5J Oke baik teman-teman Nah gimana nih perasaannya teman-teman setelah dapat gold medal atau juara satu ya teman-teman ya Oke gimana perasaannya teman-teman senang nah ini satu tim ini kemarin kalian ngerakit robot apa yang simpel kecil dan simpel kecil dan disini kan pastinya kita kan ngerakit yang namanya merakit kan pasti ada kesulitan ya Nah ada part-part tertunda yang merasa kakak paling sulit itu apa kalau yang paling menarik mungkin teman-teman buat mas galang hal yang paling menarik saat merakit saat coding itu apa coding itu menarik ya karena memang harus presisi benar-benar ya kayak oke nah kemudian nih eh kalau misalnya teman-teman nih kedepannya pengen menciptakan sebuah robot ya pengen menciptakan sebuah robot nah robot apa sih yang pengen teman-teman ciptakan untuk apalah fungsinya ini mungkin merobot pembersih rombot pembersih kenapa Pak? agar bisa membantu membersihkan ruangan secara otomatis oke 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 kalau Kak Nando mungkin pengen apa buat apa entah mesin sanitizer Ustazah atau apa nih ya atau sama nah sekarang yang terakhir nih satu persatu ya pesannya buat teman-teman di rumah nih apa dari Mas Galang dulu pesannya teman-teman apa biar bisa dapat good medicine tetap semangat dan biar tetap semangat pantang menyerah pantang menyerah oke Kak Nando tetap fokus tetap fokus dan pastinya kalau tim harus bekerja sama betul oke oke nah oke sekali lagi Ustazah usapkan selamat ya teman-teman ya pokoknya teman-teman harus tetap berlatih ngajar pastinya tetap berlatih nggak boleh nggak boleh puas sampai sini aja ya tetap berlatih oke ya terima kasih dan demikian podcast hari ini dan see you next time hai 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 dua tiga Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di mudiara podcast nah hari ini Ustazah tika kembali bertemu dengan teman-teman yang mendapatkan juara satu di Olimpiade Robotik 2022 Oke sih Hai teman-teman oke yuk pertama perkenalkan dulu dari Hai halo nama saya Rafa dari kelas lima oke ada Kak Azam dan Kak Rafa nih gimana perasaannya kak Azam dan kak Rafa senang ini satu tim dua orang ya wah keren sekali ya meskipun hanya dua orang teman-teman bisa meraih juara satu oke nah Ustazah mau banyak nih strategi apa aja sih yang kalian gunakan pada saat olimpiade kemarin kerjasama tim dan tidak pernah oke kerjasama yang bagus dan tidak pernah egois oke good job ya itu ya kemudian nih nah pendapat Kakak tentang robotik di di mutiara anak sholah ini seperti apa Hai sangat berguna untuk kedepannya ya untuk karena fahamkin gimana pendapatnya apakah seru atau membosankan atau seperti apa Oke ternyata memang robotiknya itu ilmunya bisa digunakan untuk masa depan ya teman-teman ya Wow keren sekali nah sekarang nih bagian paling susah pada saat olimpiade kemarin menurut kata apa Hai the other your hero ya itu yang jadi penghampannya ya oke nah pastinya ada yang paling susah ada yang paling menarik Nah bagian paling yang menarik atau paling tapi suka itu batas Jadi dan merasakannya Kenapa itu Oke karena merasa kepuasan tersendiri teman-teman ternyata pada saat merapik robotnya Kemudian di saat mengkoding itu harus benar-benar fokus gitu ya kak ya Wow keren-keren oke Terima kasih Kak Azam dan Kak Rafa semoga ilmunya berkah ya Oke baik teman-teman terima kasih untuk podcast hari ini Ustaz Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya bye bye Oke hello can you introduce yourself Oke ustazah mau tanya-tanya nih kakak kan sudah mendapatkan juara lomba robotik ya Nah bagaimana perasaan kakak mendapatkan tropi Feel happy senang ya Alhamdulillah Nah pertanyaan kedua apakah kakak punya strategi dalam tim untuk bisa menang Mungkin membagi tugas sendiri-sendiri ada yang apa bisa dijelaskan Oh seperti itu jadi kerjasamanya ya oke nah dalam belajar robotik ini ya apa pendapat kalian sih tentang robotik Seru seru oke terima kasih selamat ya atas keberhasilannya ya semoga kita bertemu di next next event ya terima kasih Halo kak Can you introduce yourself Oke alhamdulillah hari ini dapat bronze medal ya Nah bagaimana perasaannya nih Senang Senang Nah bagaimana strategi strategi kakak biar bisa lolos dan masuk ke final kak Kami bersihkan membagi tugas Seperti apa misalnya Seperti saya membuat Saya membuat robot dan membuat robotik Oke Nah belajar robotik itu menurut kalian bagaimana kak Menyenangkan atau Menyenangkan Hal apa yang paling susah menurut kalian Mengkoding Mengkodingnya Kalau yang paling menarik bagian apa Membuat robotik Oke Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini Apakah bisa robot itu digunakan kak Bisa Misalnya contohnya apa Contohnya apa kak Oke Nah Ustada pengen tahu satu kalimat Agar bisa menjadi juara Pesan untuk para kompetisi ya yang akan datang gitu Apa pesannya kak Semangat dengan Oke kak Oke Can you introduce yourself first? Hello My name is Tara I'm from 5A Hello My name is Pai I'm from 5A Oke Selamat ya Kalian mendapatkan bronze medal So Apa perasaan kalian? Senang Senang Oke Ustada mau tahu nih Strategi apa kak Yang kalian gunakan Hingga bisa Masuk final Dan mendapatkan juara Oke Robotik itu menyenangkan atau bagaimana kak? Menyenangkan Hal yang paling susah apa? Codingnya Hal yang paling menarik? Oke Satu pertanyaan lagi Sebutkan satu kalimat Untuk menggambarkan perjuangan kalian masuk final ini kak Semua berjuang Terima kasih atas waktunya Sekali lagi Selamat menikmati